Kabar duka datang dari warga negara Indonesia di Arab Saudi. Tuti Tursilawati, tenaga kerja perempuan harus menghadapi eksekusi mati setelah pengadilan Arab Saudi di kota Taif menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya. Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, Jawa Barat ini dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 tanpa notifikasi terlebih dulu kepada perwakilan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan langsung kabar duka dan ucapan bela sungkawa kepada keluarga Tuti di Majalengka. Pada pernyataan persnya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Muhammad Iqba menyatakan pemerintah Indonesia telah menyatakan protesnya terkait eksekusi mati tanpa notifikasi ini kepada pemerintah Arab Saudi. Satu hal yang sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia adalah bahwa eksekusi terhadap Tuti Tursilawati dilakukan oleh pemerintah Saudi tanpa notifikasi kepada perwakilan kita baik KBRI Riyad maupun KJRI Jeddah. Karena itu, pemerintah Indonesia sudah menyampaikan keprihatinan dan protes terhadap cara pemerintah Saudi melakukan eksekusi ini. Yang pertama, Menlu RI kemarin sudah berbicara langsung dengan Menlu Arab Saudi menyampaikan protes beliau. Kemudian pada hari ini, Menlu sudah memanggil Duta Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta dan menyampaikan protes secara langsung kepada kebenaran Duta Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta.